Selamat datang di channel Liga Bola Indonesia Kabar duka datang dari Persija, pelatih Persija belak-belakan beri kabar terbaru Riko Simanjuntak Tapi sebelum masuk ke video ini jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan tanda loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan berita selanjutnya Pelatih Persija Sudirman belak-belakan memberikan kabar terbaru soal pemainnya Riko Simanjuntak Pasalnya, nama Riko Simanjuntak tidak ada dalam komposisi tim di dua laga terakhir saat melawan Persita dan Persiraja Sudirman mengatakan, Riko Simanjuntak sedang menepi sementara waktu Sebab, pemain asal Sumatera Utara itu kini terpapar COVID-19 Riko positif COVID-19 Riko masih karantina Kata Sudirman dalam konferensi Per Minggu, tanggal 30 Januari 2022 Pasalnya, semua harus menunggu kabar terbaru dari tim dokter Mungkin bisa dan tidak bermain Tergantung hasil tes swab COVID-19 lanjutan Ungkap Sudirman Dalam musim ini Riko Simanjuntak sudah mencatatkan 17 penampilan Riko Simanjuntak belum sekalipun mencatat gol dalam gelaran Liga 1 musim ini Namun, pemain itu sudah menorehkan 6 umpan yang berhujung gol buat Persija Amisi Persija Jakarta finis di tiga besar klasemen Liga 1 2021-2022 Kabarnya membuat pelatih Sudirman mengatur ulang strategi Termasuk susunan pemain Kabar yang santar di media sosial terkait Nama Riko Simanjuntak yang diduga tak lagi diutamakan dalam skuad tim utama Macan Kemayoran Terlebih Persija Jakarta telah memiliki makan Konate dan Osvaldo di sebelah kiri Nama Riko Simanjuntak pun perlahan kian mulai tergantikan dengan sosok-sosok pemain baru Persija Jakarta Semua pelatih punya cara, punya metode melihat kekuatan dan kelemahan tim Saya pikir dari manapun kita menyerang itu keputusan pelatih Kata Sudirman, saat acara konferensi Pers belum lama ini Dari alasan itu, Sudirman yang baru saja menggantikan posisi Angelo Alessio ini pun mengungkap bahwa Persija Jakarta tidak akan menggandalkan satu pemain saja Komitmen yang dibangun Sudirman adalah satu kesatuan Dimana sebelas pemain yang bertani Sebelum kedatangan makan Konate Diketahui dua punggawa yang menjadi andalan di lini serang Persija Jakarta adalah Marco Sinik dan Riko Simanjuntak Namun kini Sudirman membeberkan akan membuat strategi baru bagi Macan Kemayoran tanpa kedua pemain itu Terpisah Manager Persija Jakarta Bambang Pamungkas membeberkan proyeksi jangka panjang yang ingin dicapai Macan Kemayoran BP pun sesumbar Target yang ingin dirai Persija tahun ini adalah finis di peringkat tiga besar kelasemen Liga 1 musim ini Sementara target jangka panjangnya Persija Jakarta akan menjadi klub sepak bola nomor satu di Indonesia Untuk isu langkah manajemen Persija Jakarta dalam mewujudkan target itu diantaranya dengan merekrut pemain-pemain muda berkualitas Sebagai informasi Riko Simanjuntak adalah pemain andalan dari Persija Jakarta Kemampuan Riko Simanjuntak dalam menghadapi serangan lawan menjadi ciri khas tersendiri Riko Simanjuntak juga terkenal dengan kelincahannya dalam mengolah bola yang kerap menciptakan banyak peluang berujung gol ke gawang